Kadif Humas Polri Irjen Setia Wasisto mengungkapkan bahwa Tim Lensus 88 Antiteror telah melakukan tindakan tegas dan terukur pada 4 orang terduga teroris yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap dini hari tadi. Keempat terduga teroris yang melawan di kawasan Pasir Hayam, Cianjur, Jawa Barat tewas di lokasi kejadian dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Polisi melakukan penangkapan kepada 4 orang terduga teroris berdasarkan informasi intelijen keempat pelaku yang menggunakan sebuah mobil Honda Brio warna silver dengan nomor polisi F1614UZ itu telah dibutuhi petugas sejak dari wilayah Sukabumi. Saat di wilayah Cianjur, tepatnya di perempatan Pasir Hayam, para terduga teroris tersebut diduga telah mengetahui keberadaan petugas yang membuntutinya sehingga mereka mencoba melarikan diri dengan masuk ke dalam kawasan terminal Pasir Hayam maka petugas polisi tak mau target buruannya lepas petugas langsung melakukan pengejaran. Namun saat akan diberhentikan oleh petugas keempat terduga teroris itu mencoba melawan dengan ada yang mengacungkan atau mengeluarkan senjata api yang mereka bawa sehingga polisi melakukan tindakan tegas dan terukur keempat terduga teroris tertembak karena melakukan perlawanan. KD Fumas, Pohri Irjen, Pol Setia Wasisto mengungkapkan bahwa empat terduga teroris yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat bisa disebut sebagai sal-sal tidur yang bangun dan termasuk ke dalam jaringan teroris Jemaah Ansarutawlah atau JAD, wilayah Jabodetabek. Empat terduga teroris ini juga berencana untuk melakukan serangan hit and run kepada anggota kepolisian termasuk ke Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Rekan-rekan sekalian, keterlibatan daripada mereka adalah mereka melakukan idat dan latihan semimiliter di Sukabumi dalam rangka rencana penyerangan mereka dari kelompok JAD, Jabodetabek yang dipimpin oleh K dan DS. Keduanya sekarang menjadi nabi teroris. Mereka merencanakan penyerangan pos polisi, kantor polisi di wilayah Jakarta, Bandung, dan Mako Brimob Kelapa II dengan cara hit and run, menggunakan senjata api yang mereka punya tadi sudah disita oleh petugas. Kemudian panah yang busur di ujungnya itu ada dibuat bom, jadi busurnya panahnya itu di ujungnya ada bomnya. Jadi kalau ditembakkan, dia bisa meleprak di ujungnya. Ya, ini mereka melakukan kegiatan ini, mereka adalah boleh disebut sebagai sel-sel tidur yang bangkit, yang bangun, menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran.